Rata-rata panjang penis normal pria dewasa adalah 13,24 cm saat ereksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya DPP Briyani, perawat kamar bedah Kali ini saya akan membahas mengenai mikropenis pada anak dengan obesitas Benarkah anak dengan berat badan berlebihan atau obesitas ini rentan mengalami mikropenis Bentuk penis ataupun ukurannya bisa berbeda-beda pada setiap pria Ada yang berukurannya besar dan ada pula yang berukuran kecil Akan tetapi ada ukuran penis yang terlalu kecil atau di bawah normal Yang dikenal dengan istilah mikropenis Kondisi ini bisa dideteksi saat masih bayi atau pada saat anak-anak Untuk itu perlu kejelian orang tua untuk menilai ukuran penis anaknya saat masih kecil Agar tidak terjadi penyesalan pada saat anak sudah dewasa Mikropenis ini sangat jarang terjadi Namun tetap harus diwaspadai Hanya 0,6 persen pria di dunia yang memiliki ukuran penis di bawah normal atau mikropenis ini Umumnya dokter dapat segera mengenali kondisi mikropenis pada bayi baru lahir Atau pada saat masih anak-anak Meskipun berukuran kecil Penis seorang pria tetap bisa berfungsi Sebagaimana biasanya Seperti buang air kecil Orgasme Dan juga ereksi Rata-rata panjang penis normal pria dewasa adalah 13,24 cm saat ereksi Namun hal ini tetap berhubungan dengan faktor ras, keturunan, hingga hormon Untuk orang Indonesia itu sendiri diperkirakan berukuran 10,5 sampai 12,9 cm Jadi lebih pendek dari penisnya orang Eropa Lantas bagaimana cara menentukan seseorang menderita mikropenis Untuk usia bayi Jika di bawah 1,9 cm ketika diregangkan Maka ini termasuk mikropenis Sementara pada usia anak-anak Jika di bawah 3,8 cm ketika diregangkan Dan pada laki-laki dewasa Mikropenis terjadi jika ukurannya di bawah 9,3 cm saat terjadinya ereksi Jadi silakan ukur sendiri di rumah masing-masing Metode sederhana untuk mengukur panjang penis adalah dengan menggunakan penggaris Panjang penis harus diukur saat penis terentang penuh Tidak lembek Dan glen penis ini harus dipegang dengan ibu jari dan juga jari telunjuk Dan pengukuran harus dilakukan dari ramus pubis ke ujung distal glen penis di sisi dorsal Dan bantalan suprapubiknya ini harus ditekan ke arah dalam sebanyak mungkin Dan jika ada kuluk ini harus ditarik selama pengukuran Namun diagnosa pasti dari mikropenis tidak hanya dengan pengukuran panjangnya saja Butuh beberapa pemeriksaan medis untuk menentukan apakah itu termasuk mikropenis atau tidak Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya mikropenis Di antaranya adalah karena faktor hormon kurangnya produksi hormon androgen yang merupakan hormon pria seperti testosteron Atau tubuh tidak merespon hormon androgen yang dihasilkan Dan menurut beberapa penelitian sekitar 20% anak dengan obesitas ini memiliki gejala mikropenis Karena gangguan hormon, karena kurangnya produksi testosteron dan mengakibatkan tidak berkembangnya alat kelamin Jadi pada anak-anak yang memiliki berat badan berlebihan atau obesitas Ini memiliki resiko tinggi mengalami kondisi yang dinamakan dengan mikropenis Kemudian bisa disebabkan oleh faktor keturunan Memiliki keluarga dengan mikropenis juga dapat membuat berpotensi mengalami mikropenis juga Terkait dengan faktor ras, jadi jika kamu memiliki ras Asia, jadi jangan menghayal Akan memiliki ukuran penis yang panjang seperti ras Eropa Berikutnya disebabkan oleh gangguan pada otak Kondisi kesehatan tertentu yang berdampak pada hipotalamus dan juga kelenjer pituitari Juga bisa mengakibatkan penis mengecil Kelenjer pituitari dan juga hipotalamus ini sama-sama berperan dalam menunjang fungsi organ reproduksi pada pria Jika kedua unsur ini mengalami masalah, tentu akan berpengaruh pada organ reproduksi pria Kemudian bisa disebabkan oleh paparan zat beracun Paparan pesticida dan juga senyawa-senyawa kimia beracun saat masih dalam kandungan Dapat meningkatkan risiko atau peluang seseorang mengalami mikropenis Namun begitu perlu dipertimbangkan kondisi anak dengan mikropenis ini dengan kondisi penis terkubur Biasanya pada anak dengan obesitas ini mengalami penis terkubur Yang disebabkan oleh tekanan lemak suprapubik pada penis Dan juga harus diperhatikan apakah penis tersebut merupakan penis yang terperangkap Yang disebabkan tubuh penis terperangkap di dalam kulit prakemaluan Yang terbuka setelah sunat atau sirkumsisi atau kena trauma Atau bisa kena penis tersebut berselaput yang ditandai dengan adanya jaringan kulit Yang menghubungkan antara penis dengan bagian depan skrotum Pengobatan biasanya dilakukan oleh doktor spesialis urologi dengan terapi hormon Dan juga dengan tindakan pembedahan Silakan berkonsultasi dengan dokter terkait Untuk menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya Video ini hanya sekedar sebagai edukasi dan bukan mewakili terapi medis Singkatnya mikropenis ini adalah diagnosa medis yang tergantung pada pengukuran yang benar Demikian sedikit informasi dari saya Semoga sedikit membantu Terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video saya yang lain Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe Dukung channel saya ini agar lebih berkembang Sehingga saya lebih bersemangat Untuk berbagi edukasi-edukasi kesehatan lainnya Jangan lupa untuk share ke media sosial kamu Agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini Jumpa lagi di video saya yang lain Stay healthy Sampai jumpa lagi di video selanjutnya